Halo guys, welcome back to youtube channel seperti biasa saya akan membuat video reaksen lagi guys nah di kesempatan kali ini saya akan mereaksen video bagaimana cara budidaya kelapa sawit di negara kolombia ya guys negara kolombia ini termasuk di dalam 7 negara terbesar berhasil sawit di dunia ya guys nah sebelum saya ke videonya, seperti biasa saya berharap kepada kalian jangan lupa di like video saya ini, di komen, share, dan di subscribe ya guys oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya guys wow mantap, pantas duanya besar-besar, beda negara, beda caranya budidaya kelapa sawit di kolombia, emang beda ya gens kolombia menjadi satu-satunya negara di Amerika Latim yang berhasil memproduksi miasawit dalam dunia yang besar dan menuduki posisi keempat sebagai penghasil CPO terbesar di dunia selain Indonesia kelapa sawit di kolombia memiliki jenis elais oleh berak yang dikenal memiliki karakter positif berupa pertumbuhan meninggi yang lambat oh, berarti saya disana gak kerana tinggi dan iodin yang tinggi dikutip dari berbeda sumber karena masyarakat di kolombia ini juga memiliki ketinggian hanya 2 meter meskipun usianya sudah mencapai 25 tahun 25 tahun baru 2 meter tingginya guys lama sekali ya dan dikutip dari berbagai sumber gerda produksi minyaknya di negara kolombia ini mencapai 1,5 juta ton dari luas langkah sawit yang mereka punya hanya mencapai sekitar 260 ribuan ton sedikit ya sawitnya gak terlalu banyak ya cuman hasilnya banyak ya karena kualitas buahnya bagus ya rahasia di balik tingginya kualitas kelapa salu di kolombia yaitu mereka melakukan dengan cara penyerbukan buah seperti ini ya gengs beginilah proses penyerbukan buatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan tandan dengan ukuran dengan jumlah buah yang aktimal penyerbukan buatan ini terdiri dari pemindahan serbuk sari secara manual dari satu bunga ke bunga lainnya itu memastikan pembuahan dan produksi buah dalam hasil kelapa sawit pekerjaan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil panen yang melimpa dan beroperasi tinggi ya gengs dapet kita lihat ini adalah proses pemendahan ya gengs wah pohonnya pendek dan buahnya besar-besar merah merahnya ya gengs wah mantap betul pantas aja buahnya besar-besar budidaya sawit di kolombia emang beda ya beda negara beda juga caranya gengs semoga video ini bermanfaat dan menambah pengatuan bagi kalian semua ya geng salam muda millennial ternyata sawit di kolombia ini pohonnya gak tinggi-tinggi guys ya 25 tahun ukurannya cuma 2 meter guys kalau di indonesia sawit 25 tahun ekreknya udah panjang banget tuh ya luar biasa ya buah-buahnya juga besar-besar yang di kolombia ini guys mungkin karena perawatannya juga ya wah mantap ya gengs sawit kolombia tidak ada tandingannya batangnya pun sudah sebesar ini ya wah mantap ya luar biasa sarannya guys lalu gengs selamat datang kembali jalan muda millennial ya lapas sawit merupakan tanaman penting di dunia karena produksi minyaknya untuk konsumsi manusia dan keperluan industri dan ini adalah tanaman lapas sawit yang ada di kolombia iya lapas sawit kolombia memiliki jenis L.A.S. olevara yang dikenal memiliki karakter fisik yang berupa pertumbuhan menginji yang lambat mengandung beta-karotin dan iodin yang tinggi ya gengs perkenal pasalitan saat ini pun mengenal 2 jenis sawit yaitu L.A.S. guinensis dari Afrika dan L.A.S. olevara berasal dari Amerika Selatan paritas sawit yang terkenal di kolombia yaitu paritas sawit O.G. hybrid paritas ini adalah hasil persenangan antara jenis sawit L.A.S. guinensis dan L.A.S. olevara salah satu karakteristik utama hybrid O.G. ini adalah kualitas minyaknya dalam hal presentasi asam olevara yang tinggi dan kandungan plutonotri yang banyak seperti vitamin dan karotin dikutip dari berbagai sumber hybrid O.G. sangat produktif pertumbuhan komersi dapat menghasilkan lebih dari 40 ton per hektare per tahun wow mantap ya gengs 40 ton per hektare ya des per tahun jika di indonesia jenis kelapa sawit yang kita gunakan adalah jenis kelapa sawit L.A.S. guinensis yang berasal dari Afrika ya des karena pada jaman dulu bermula dari 4 titik kelapa sawit yang dibawa orang Belanda ke Indonesia dari wilayah Afrika dan ditanam di kebun raya Bogor pada tahun 1848 ya gengs apa kita lihat ya gengs wah orang yang berdiri berada di samping pohon sawit ini dengan pohon sawitnya wah cukup besar ya pohon sawitnya dengan pohon sawit yang pendek seperti ini tapi batangnya sudah besar ini dan buahnya pun cukup merah merona ya dapat kita lihat ya gengs ini adalah bentuk kelapa sawitnya wah cukup mantap ya dapat kita lihat batangnya sudah sebesar ini dan dapat kita lihat ya dengan orang yang berada di samping saat memanen itu dengan pohonnya wah cukup berbeda jauh ya kalau kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia juga ya kenapa sawitnya apakah kalian juga tertarik memiliki jenis sawit seperti ini yang ada di kolombia yuk komen di kolom komentar ya gengs beli bibit sawitnya ya kolombia oke guys itulah tadi video bagaimana cara budidaya sawit di negara kolombia ya guys sangat berbeda jauh dengan di negara Indonesia guys sawit yang usianya sudah 25 tahun dengan ketinggiannya cuma 2 meter guys ya kalau di Indonesia usia 25 tahun itu sudah sangat tinggi sekali guys dan di kolombia ini sepertinya sawitnya ini pohonnya lebih besar guys ya mungkin dia tumbuhnya ke samping dan buahnya juga besar-besar guys oke guys mungkin video saya kali ini sampai disini dulu sekali lagi saya berharap kepada kalian semua jangan lupa di like video saya ini komen share dan di subscribe ya guys oke guys jumpa lagi di video saya berikutnya guys selamat menikmati